Kita ke informasi lainnya Saudara. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menugaskan Puan Maharani untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Said, tugas komunikasi yang diberikan Mega untuk Puan akan menjadi pertimbangan bagi rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Menurut Said, Megawati sangat berhati-hati ketika menugaskan Puan menjalin komunikasi dengan Prabowo. Penugasan Puan tidak hanya sebagai kader PDIP tetapi juga dalam kapasitas sebagai Ketua DPR. Tergantung kedua belah pihak apa isi komunikasinya Mbak Puan dengan Mbak Prabowo. Mbak Prabowo membahas tentang apa. Mbak Puan tentu misinya adalah bagaimana membangun Indonesia ke depan dan betapa hati-hatinya Ibu Ketua Umum ketika meminta Mbak Puan untuk menjalin komunikasi. Itu artinya Ibu Ketua Umum memberikan penghormatan kepada Mbak Prabowo karena yang diutus adalah Ibu Puan yang melekat dalam dirinya sebagai Ketua DPR. Mantan politisi PDI Perjuangan Maruara Sirait menanggapi rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Ara, Prabowo sudah berulang kali menyatakan akan merangkul semua kekuatan setelah pil pres. Sama halnya dengan Presiden Jokowi yang merangkul Prabowo setelah pil pres 2019. Saya rasa Pak Prabowo sudah mengatakan kok beliau dari kampanye dan berapa kali diskusi sama kami mau merangkul semua kekuatan. Saya pikir konsisten Pak Prabowo ya mau merangkul semua kekuatan. Pak Prabowo itu kan orang yang apa adanya. Pak Jokowi juga berpikirnya selama ini Pak Jokowi kan merangkul banyak kekuatan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pihaknya tengah mencari waktu untuk pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Menurut Dasko, pertemuan Megawati dan Prabowo adalah upaya rekonsiliasi setelah pil pres. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bapuan, Pak Prabowo dengan Bumega Tentunya akan direncanakan, akan dibicarakan bersama dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada wartawan. Nah sehingga apakah dalam momen lebaran ini yang dibuat pertemuan atau pada momen lain nanti juga wartawan kita akan kasih tahu. Sementara itu menanggapi isu Jokowi menjadi penasihat presiden, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama tidak menyalahi konstitusi. Menurut Bahlil, mengingat Jokowi dua kali menjabat sebagai presiden, maka kemungkinannya besar jika nantinya Jokowi menjabat sebagai penasihat khusus presiden terpilih. Meski demikian, Mbak Lill membantah jika presiden Jokowi ikut dalam pembahasan pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya karena menunjuk Menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Karena Pak Presiden Jokowi itu memberikan, Pak Presiden Jokowi ini kan sudah dua kali menjadi presiden, tahu mana hak prerogatif presiden terpilih dan mana yang bukan. Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Yang namanya kemungkinan kan semua terjadi selama dalam kerangka konstitusional.